hai 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my YouTube channel Mabila Al-Falifa Oke sesuai di judul dan ditempat ya untuk video kali ini maafkan kebisingan-kebisingan di luar Oke guys ini aku udah perjalanan menuju set stesennya hai 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 seperti biasa menaiki eskalator tentunya dengan view yang mendung untuk hari ini ini aku masih ngantri lagi di depan counternya aku pakai cut touch and go dari Watson ya guys oke aku lagi menunggu ini adalah nampak segilas counter station nya kalian cukup ngomong gitu aja dan yang jaga counternya akan terus ya merogramin buat kalian guys kita tunggu aja untuk beberapa menit disini aku ngisi 10 ringgit ya langsung aja touch ke get kalau ada ke nggak bisaan problem gini kalian coba ke get lain oke nice bisa dong langsung aja kita on the way ke atas untuk nungguin trennya guys nah ini risiknya guys ada pemotongan 50 sen ya untuk service counternya jadi cuma keisi 9 ringgit 50 sen Oke kalau udah memberitahuan gitu semenit lagi tren dateng aku buru-buru dong karena tren udah dateng Hai langsung aja masuk ke trennya guys ini mau MRTK LRTK monorail ke apapun itu keke sama Oke sama kalian cara pembeliannya gitu sesimpel itu Oke duduk aja dimanapun kalian mau ini nilai nampak wajahku hari ini dan ini adalah keadaan di dalam trennya guys Hai aku suka banget LRT karena dia di atas kayak view nge-view nya itu cantik gitu Oke berhubung aku cuma ke station depan Jadi aku harus siap-siap buat turun dari trennya Oh ya guys ternyata ya ternyata kalau pakai kartu ceng gitu ada spesialnya apa itu karena kalau kita pakai kartu cenggo penarikan tiket itu dikurangi 10% lebih murah daripada kita pakai tiket atau token dan aku langsung menuju ke bawah ini guys aku tadi dari stesen Pusat Bandar Pucung ke IOI Pucung Jaya Oke kita on the way ke gate nya touch ah disini cuma seringgit 20 sen untuk pembayaran dari stesen aku tadi ke stesen ini Oke guys aku udah udah sampai sesimpel itu kalian juga bisa lihat kayak sisa berapa saldo cut touch and go kalian ya di gate tadi tadi kan ada yang atas itu diambil berapa seringgit 20 sen tadi belasnya berapa ya ini adalah mall Oh iya guys kenapa gini kenapa ada dua cara gitu loh untuk naik train itu untuk pembelian tiketnya ada yang layan diri katakanlah kita mencet-mencet sendiri ke mesin ada juga yang kayak tadi to the point aja nggak usah kita ribet langsung aja ke counternya gitu ya kan masih in duit udah beres it tapi dari dua metode ini ada kayak yang perbedaan guys perbedaannya adalah kalau di mesin itu minimal kalian harus beli Hai kayak isi ulang saldonya itu 20 ringgit kalau di Malaysia kalau kalian ke counter seingetku minimal itu 5 ringgit Oke dan kalau di mesin itu tidak di cas biaya untuk servis pelayanan tentunya karena kita apa menekan-nekan sendiri dan kalau kita beli di counter kayak tadi itu bakalan dipotong 50 sen karena ya untuk servis pembayaran tadi contoh kita membeli 10 ringgit kita akan dipotong 50 sen berarti kita cuma memiliki saldo masuk ke dalam card itu 9 ringgit 50 sen ya seperti diri situ ini Oke guys semoga video ini bisa dengan mudah dimengerti dimengerti tentunya buat kalian yang stay di sini membutuhkan gimana sih kalau pakai card nggak pakai token gitu sebetulnya sama aja guys cuma kalau kad itu kan enak touch-touch udah beres gitu kan semoga aja bermanfaat untuk kalian traveling untuk kalian stay di Malaysia karena urusan apapun bisnis belajar atau kalian stay di sini karena menikah juga untuk yang kalian pingin gimana sih caranya kalau pakai tiket atau token yang bulat itu ada di videoku sebelum ini Oke thank you for watching and see you on my next video bye